Aksi diduga preman melakukan pungutan liar, pungli, terhadap supir truk viral di media masa. Kejadian ini dialami oleh supir truk lintas Sumatera yang sedang lewat di kota Prabu Muli, Sumsel. Diduga preman itu nekat mengejar truk yang menjadi target punglinya sambil membawa kuitansi dan meminta uang ratusan ribu. Tidak hanya itu, kelompok diduga preman tersebut memasang cap tulisan di bagian bak belakang truk untuk keamanan dan diduga harus setor setiap kali melintas di wilayah kota Prabu Muli. Aksi nekat tersebut sempat direkam sopir serta kernet dan menyebar di media sosial. Salah seorang preman yang direkam sopir tersebut mengenakan baju merah dan celana pendek dengan membawa kuitansi serta pena. Rekaman tersebut dibuat sopir dengan alibi untuk dikirim ke bos untuk pertanggung jawaban pengeluaran uang kepada para preman. Dalam rekaman tersebut terlihat cap, LLMPK, warna merah yang diakui dilakukan para preman tersebut di kawasan Tugu Nanas Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabu Muli Barat Kota Prabu Muli. Sopir itu kemudian menceritakan kronologis jika dirinya melintas di jalan lingkar timur kota Prabu Muli lalu dikejar sekelompok preman disuruh ngecap di bak truk dan harus setor Rp175.000. Sopir itu mempertanyakan kenapa harus bergabung dipaksa padahal dirinya juga melintas dalam keadaan tanpa muatan alias truk kosong. Sopir itu mengaku dirinya hanya memvideokan satu orang padahal ada beberapa di luar truk, bahkan dirinya sering lewat jalan lingkar namun baru kali pertama dikejar dan dicap di bak truk. Menanggapi hal itu, Kapolres Prabu Muli HKBP with DRDS IKMH melalui kasat reskrim Ibtu Masupraitno STRK MSI mengaku pihaknya akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terkait hal itu.